hai oke halo semuanya kali ini kita akan coba belajar tentang aplikasi Sketchup Pro disini saya menggunakan Sketchup Pro 2017 ya mungkin bagi kalian yang belum punya Sketchup bisa download di cari di Google banyak aplikasinya disitu ya nanti bagaimana apa namanya beserta dengan cracknya mungkin versi full dan lain sebagainya Oke pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar dari awal ini bagi kalian yang masih pemula yang masih baru awal belajar Sketchup Pak kalian bisa mengikuti saya nanti Insyaallah mudah-mudahan setelah melihat video ini dijamin kalian akan faham oke baik sebelum kita menuju ke Sketchup ya sebelum kita membuat sebuah objek disini kita harus mengetahui dulu beberapa peralatan dasar yang akan digunakan untuk bekerja pada aplikasi Sketchup nanti kalau kita tidak tahu apa aja Wah nanti ya juga repot biasanya kelemahannya orang-orang yang baru belajar mereka tidak menguasai terlebih dahulu tool tool dan jendela yang ada di yang ada di dalam aplikasi Sketchup jadi langsung buat aja ternyata nanti nanti Oke langsung saja menjadi tampilannya seperti ini ya nanti kalau geser-geser saya menggunakan hand ada ada gambar hand ini ya atau namanya pen kalau di apa namanya Sketchup ini Oke kemudian di sebelah kanan di sini ada anu ya ada beberapa jendela ini eh mengganggu sekali Iya kalau menurut saya mengganggu tapi juga sangat membantu di waktu yang di waktu tertentu Oke silahkan dihapus aja nanti untuk menampilkannya ya untuk menampilkannya kalian ke menu window ada default 3 sutri ya sutri bukan sutris ya sutri ya nanti muncul lagi di dalamnya ada material yang bisa digunakan nanti ya Nah untuk mengubah bentuk ini ya kayak misalnya jenis temboknya batu warna dan lain sebagainya ada komponen juga nanti saya plus dulu Oke kemudian sekarang untuk menampilkan peralatan-peralatan yang sering digunakan wah ini peralatan standar ya peralatan standar ada penghapus ada membuat garis dan lain sebagainya banyak Oke untuk pengaturan standar-standar tool ya Jadi sebelum kalian bekerja kalian ikuti saya yang apa aja yang harus atau perlu ditampilkan nah silakan disini diklik kanan ya klik kanan pada sendera yang kosong yang pertama pilih large tool set ini peralatan lengkap large tool set nah ini ya kemudian di jawang lagi ada view view ini sangat penting sekali ya view untuk mengatur tampilan misalnya ini tampil dari samping dari atas dari depan dari samping sebelah kanan dari belakang ini saya pilih yang apa samping aja ya atau dari depan nah oh dan depan ini nah oke kemudian 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 nah kemudian selanjutnya wah ini yang getting start getting startnya ini dihilangkan aja ya oke nah ini sudah ada kemudian yang paling penting lagi eh nanti juga terserah kegunaannya ya sesuai kegunaannya apa aja tapi yang pertama sih kayaknya hanya ini aja dulu nanti untuk dan lain sebagainya sih bisa apa namanya bisa ya sini nanti dipakainya agak lama yang penting ini aja dulu oke baik kalau sudah sekarang langsung saja kita membuat sebuah objek objek yang pertama untuk membuat sebuah objek wah disini nanti kalau SketchUp itu harus prinsipnya harus simetris sesuai jadi untuk membangun sebuah rumah itu ada ukurannya makanya ukuran sangat penting disini sebelum membuat apa namanya objek kita atur dulu kita tentukan ukurannya menggunakan meter atau inci nah disini ada window preference nah disini ada ada inci ada meter langsung aja nggak usah panjang-panjang pilih yang meter kemudian oke oke untuk membuat bidang disini bisa menggunakan line nah ini untuk membuat nanti ada line ada freehand ya ada rectangle ada rotate rectangle ada circle ini untuk membuat kemudian ini untuk ya mewarnai menghapus yang ini untuk movement ya untuk apa namanya untuk perpindahan objek dan lain sebagainya mengecilkan ya transform dan lain sebagainya kalau ini untuk pengukuran untuk membuat dimensi menentukan dimensinya melihat ukurannya berapa ini ini membuat jarak dan sebagainya yang dibawa ini untuk pengaturan ini orbit-orbit kalau saya klik saya tahan saya geser ke atas wah nanti lembar kerjanya akan menyesuaikan kalau pen ini ya untuk menggeser oke oke sudah itu aja langsung saja ya yang pertama kita membuat line jadi membuat objek menggunakan line gampang saja disini ada sumbu merah sumbu hijau sumbu biru ya sumbu kompornya belum beli oke langsung aja saya klik saya lepaskan ya saya geser mau kemana dia garisnya kalau sesuai hanya ada garis hijau berarti sesuai dengan sumbu hijau jadi kesana berapa meter tinggal saya geser aku masih masukkan aja misalnya kesananya enam meter diketikkan angka enam nanti di pojok sebelah ini bawah ini ya ini nanti kelihatan ya saya ketikkan enam saya enter kemudian digeser lagi mau kemana Oh kesini sesuai sumbu merah misalnya lima terus sesuai sumbu hijau lagi kembali lagi enam lagi kemudian kembali ke ke awal di harus sesuai sumbu merah ya ini harus harus padu ini harus sama begitu atau cara mudahnya kita bisa menggunakan ya langsung rectangle saya klik saya lepas saya saya ulangi ya saya klik ya Nah disini ada ukurannya di pojok kanan bawah langsung aja atau dimasukkan misalnya panjangnya enam diketikkan enam dipisahkan titik koma kemudian enam di enter nah ukurannya enam kali enam untuk memisahkan menggunakan titik koma kalau enam koma ya menggunakan nampung koma Oke kita bisa melihat disini nah seperti itu Oke ini untuk menghapusnya ya saya klik dua kali saya tekan delete bisa di dihapus Oke kemudian selanjutnya nah disini ada push pull kemudian aplikasi SketchUp ini ya sangat familiar dan paling disukai ya oleh kalangan muda dan kalangan desainer orang tua juga karena apa karena kemudahan penggunaannya jadi tinggal di klik di tepas kliknya digeser ke atas ditarik sudah jadi bangunannya ini bangunannya di klik tarik kesini sudah jadi ini klik tarik ke atas nah seperti itu sangat mudah sekali ya nah kemudian ingin buat penutupnya wah ini saya menggunakan lain diarahkan kan ada wadah ada gambar sumbu hijau ini jawa biru nih ini tarik ke atas ya kalau ini harus ada di sumbu biru misalnya saya klik disini saya tentukan lagi saya klik tentukan lagi wah ini saya puter ditarik menggunakan push pull nah nah jadi sudah ya nah ini sudah hampir jadi rumah ini ya misalnya ini saya naikkan ke atas sedikit nah misalnya saya beri 0,2 ini saya pindah saja sama yang sini ke atas 0,2 juga wah ini tinggal tinggal narik-narik ini aja nah narik seperti ini jadi nariknya berapa ya ini harus sesuai ukuran nice misalnya seperti ini wah beres tinggal atasnya atasnya ya seginikan aja yes jadi ya jadi kemudian tarik lagi pakai push pull set up beres jadi rumah rumah apa rumah tangga nah ini nah beres sangat mudah sekali ya sangat mudah sesekali Oke sangat mudah nah ini tinggal diberi Oh saya pakai ini segini nah nah ini saya hapus nah jadi deh jadi rumah-rumahan ya untuk membuat rumah beneran nanti kita akan melihat pada video selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat benar dan juga membuat rumah sederhana mulai dari membuat temboknya dan juga membuat apa namanya eh mendirikan temboknya melubangi dan lain sebagainya dan memberikan warna Oke itu aja pengenalan dari saya Oh ya tambah satu lagi untuk memberi warna ada sini ada pain paket adik klik aja nanti di sini ada ada materialnya ya saya bisa pilih ada banyak material ada color color itu warna sini ada banyak warnanya misalnya hijau waduh yang suka warnanya hijau ya ada juga di sini macam-macam tinggal milih ya ada ada brick klik ini tembok ya kalau bahasa Inggrisnya genting genteng itu apa ya genting roofing bukan genting ini tinggal milih klik ah jadi ya wah ini gentengnya misalnya yang satu seperti ini nah gaul genteng gaul 2018 ah yes wah gentengnya gaul ini wah kok bisa seperti ini wah harus bisa ya itu ya jadi seperti itu caranya misalnya wah saya tempohnya menggunakan keramik luar di sini ada contoh-contoh keramik-keramik paling bagus jas wah temboknya keramik ini jas waduh enggak karu-karuan ini batu alam wah seperti itu oke sekian aja perkenalan dari saya itu untuk pemula ya mudah-mudahan dengan video saya ini waduh enggak karu-karuan ini rumahnya Pak kalian sudah bisa memahami dan juga ini juga ini bisa paling tidak kalian harus belajar tentang orbit ini ya nanti kalau misalnya hilang-hilang kemana ini wah ini enggak karu-karuan seperti ini diklik aja view ya wah ini dari ini dari atas ini dari depan oke seperti itu sekian dari saya kurang lebihnya saya maaf seharusnya silahkan tonton video selanjutnya yaitu membuat rumah sederhana biar kalian lebih faham oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba